Satu, dua, tiga Oke dari sini yuk Terima kasih telah menonton Nah pas kemarin tuh Gue itu kan ini ya Kerumahnya Teh Astri Eh Teh Astri Kok inget Kak Astri nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersungguh aja Nah kali ini gue itu ada jadwal untuk pemotretan Nah kebetulan di hari ini free gitu kan Gue bersih-bersih kamera Karena sudah lama banget ya Nggak bersih-bersih kamera gitu kan Banyak banget debu Terus ya riskan untuk berjamur Karena sekarang kan musim dingin gitu kan Harus dibersihin kayak gitu semuanya Oke video sebelumnya gue itu menemukan dompet Kemudian antar ya Antar ke pemiliknya Tepatnya namanya itu Teh Risma Teh Risma ya Teh Risma Wati ya kalau nggak salah Oke dan kemarin tuh Alhamdulillah ya gue menemukan Orangnya Ketemu rumahnya Alhamdulillah ya Banyak itu baik banget Sampai gue itu Dikasih tips ya Uang berapa kemarin Besar banget itu 200 padahal makutnya ikhlas ya Jezak olohoran kasirun Teh Risma Mudah-mudahan diganti dengan yang berlipat ganda Amin Nah buat temen semuanya Kalau naruh uang itu jangan sembarangan ya Kalau naruh dompet Nah biasanya Kalau cewek itu Nyimpen dompet itu di dashboard Di dashboard sebelah motor Nah kalau ada polisidur Atau kena jeglongan Itu bisa menyebabkan Ya dompet itu bisa jatuh Nah pernah juga gue kejadian Pas di daerah Dobo Area Kota Banjar Gue udah upload ke Youtube Itu ada cewek yang tertabrak Sama kendaraan yang di belakang Karena itu juga Akibat handphone disimpan di dashboard Kemudian ada jeglongan Handphone itu jatuh Mereh mendadak Dari belakang ada kendaraan lain Ditabrak deh Sama yang kendaraan yang lainnya Kayak gitu Atau semuanya Jadi Langkah baiknya ya Disimpan yang aman aja Gitu kan Soalnya banyak banget ya Menyimpan barang itu Di bagian dashboard Depan sepeda motor Petik tuh kebanyakan Nah buat semua Jangan Jangan Inilah Jangan terledor ya Oke gimana kabar kalian semua Mudah-mudahan kalian diberikan Kesehatan Berpanjang Rusya lancar Amin Dan di hari ini Gue ada pemerintahan Gue juga Kagak tau ya Modelnya itu siapa Gue barusan di kontek Nanti katanya Habis asar itu Ada pengkotretan Oke Sama Ownernya Untuk Makeupnya itu Di galeri Gitu Jadi pengkotretan juga Disitu Nanti juga ada FG yang lainnya juga Gitu teman semuanya Nanti Ya Tengah jaman lagi Gue ini habis mandi Masih basah rambutnya Sambil beres-beres Gitu kan Sebelum dipakai Kalau debu Kotor itu ya Jadi gak nyaman dipakainya Dan ini harus perawatan Kayak gitu Buat semua juga ya Jangan lupa untuk follow instagramnya Agan underscore Motovlog Dan kalian juga bisa Kepuin ya Agan Fotografi Underskot Jika kalian Membutuhkan dokumentasi Area Ciamis Banjar Tasik Pangandaran Majenak Boleh Japri gue DM Kayak gitu Semuanya Ini satu lagi Mana ya tasnya Lah Kagak ada Nah pas kemarin itu Gue itu kan ini ya Apa namanya Oh ini nih Ke rumahnya Ate Astri Eh Ate Astri Kok Ingat ke Astri nya Salah nyebut Jadi ingat ke Astri Udah lama juga ya Gak ketemu Astri Sekitaran satu minggu lebih deh Gak ada kabar Banyak yang komentar ya Di Youtube Katanya Astri tuh Udah ada cowok Kayak gitu Banyak yang bilang gitu Ke DM juga Padang inbox Katanya Ate Astri Udah ada cowok ya Alhamdulillah ya Syukur Mudah-mudahan dia bahagia Nanti kapan-kapan Kalau Gue ada janji lagi sama Astri Gue bakalan vlog lagi sama Astri ya Gimana kabar dia Kayak gitu Dan Gue juga jarang ketemu Astri Karena apa Karena Ya Kesibukan Kerja Gitu kan Nanti deh Kapan-kapan ya Banyak banget yang komentar Vlog lagi sama Ate Astri Agan Gas 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 Nah Jadi Nanti deh ya Kalau udah Kondisinya Ya Agak lengang Gue juga bakalan Vlog lagi sama Astri ya Mudah-mudahan nanti Bisa ketemu lagi Gitu Nah Sekarang Nah Prepare Untuk Pemotretan ya Kalian Jangan Skip ya Terus Tonton video Agan Motovlog Mudah-mudahan Tontonan jadi Tuntunan Waduh Masukin tas dulu ya Ini untuk Pemotretan hari ini Modelnya itu Katanya Pakai Baju Putih Gak tau Gimana ya Putihnya Dress Pendek Atau Panjang Banyak yang Ini ya Banyak yang Komentar Vlog lagi Oh iya Banyak juga Yang ini Yang nanyain Teh Putri Teh Putri ini Lagi Ini temen semuanya Lagi Ujian Sampai Tanggal 7 Maret Ya Mohon doanya Juga ya Dia itu Lagi fokus Kemarin Gue Coba DM Putih Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik pas live Ya gue live di Instagram Ada Putri Muncul Putih Gimana kabarnya Baik Alhamdulillah Kapan nih Bisa ketemu Gitu Sekarang-sekarang Lagi fokus Ini ujian Katanya Ujian sekolah Soalnya Putri itu Sampai tanggal 7 Doakan Ya mudah-mudahan Lancar Ulangannya Ujiannya Ujian praktik Kalau gak salah Dia itu kan Jurusan apa ya Multimedia 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 Atau DKV sih Ya Oke Kalau TH Anissa itu Sekarang kan Kerja itu di Solaria ya Di Jakarta Nah katanya Lebaran pulang Kemarin pas Gue itu kan Ketemu tuh Sama Mamahnya TH Anissa Nah Pas di Apa namanya ya Pas di Cikabu Ketemulah sama Mamahnya Kaget juga Gitu kan Ternyata tetangga TH Anissa Yang nikahnya Nah katanya Pulangnya itu Nanti lebaran Lebaran Terus nanti tuh Dipindah ke Yogyakarta Gitu Udah Satu tahun lebih tuh Satu tahun Mbak Hati Udah satu tahun Gak pulang-pulang tuh TH Anissa nanti deh Kalau TH Anissa nya pulang Insya Allah ya Mudah-mudahan Dipertengukan kembali Oke Buat semuanya Gue mau prepare Berangkat dulu ya Mudah-mudahan Selama sampai tujuan Oke Mudah-mudahan Di perjalanan Lancar Dan tentunya Tidak ada gangguan Sedih pun Eh Jaketnya Lupa Kak Alun-Alun Ayo Bisa bareng Sok Ulang tahun Banjar Dalun-alun Eh Das Yuk Yuk Wow Ini Cuacanya itu Enak banget ya Untuk Jalan-jalan sore Nah Bentar lagi kan Ini yang memasuki Bulan puasa Bulan ramadhan Sekitaran Satu bulanan Lagi lah ya Jadi Persiapan ya Buat Teman-teman semuanya ya Untuk menjalankan Ibadah puasa Mudah-mudahan Kita semua diberikan Kesehatan Dan lancar ya Menuju Ke hari yang Fitri ya Tentunya Oke Teman-teman semuanya Di sore ini Gue itu ada Pemotretan Mudah-mudahan Lancar Nanti Gue akan Kenalin deh ya Kepada Teman semuanya Modelnya Cantik pokoknya ya Cewek Hahaha Ya iyalah Cewek ya Kebanyakan model itu ya Ada juga sih Yang cowok Tapi kebanyakannya nih Kalian tuh pada Demen-demennya itu Yang bening-bening Model yang cewek Gitu ya Tipenya Yang gimana Gemoy Atau gimana Hahaha Oke Dan kota banjir itu Sekarang itu Sudah Usianya itu Berapa tahun ya Pokoknya ulang tahun ya Kota banjir Mudah-mudahan Sejahtera Aman Amin Ya Allah Herbalamin Wih gila Intrik banget Mataharinya Panas banget ya Kelurus tuh Ke itu Ke pangandaran Gue ini Abis mandi Langsung keluar rumah Tapi perut itu Kosong ya Jadi buat semuanya Kalau pergian Jangan lupa untuk Makan dulu Gitu kan Nanti gue Coba ngopi dulu Sambil makan roti Sebelum ya Dimulai Tadi gue Ada cer itu Jam Berapa ya Jam empatan Tapi gue Mandi dulu lah Oke Akhirnya hijau juga ya Wow Panas banget ini Panas 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 Oh Ini Kenapa Bising banget ya Ke atas Kalau gitu Kalau hujan Gimana tuh Masuk agak ya Masuk air Gak tuh Kalau hujan Kenapa Kenalpotnya tuh ke atas banget Gue juga ini Menggunakan kenalpot racing ya Tapi Jenis kenalpot yang adem gitu Oke Bentar lagi gue sampe Gue juga belum tau ini namanya siapa Modelnya Nanti gue bakalan kenalin ya Temen semuanya ya Mudah-mudahan dia gak maluan Wih Gila ini terik banget Oh iya Kemarin juga nih Sepanjang perjalan gue Dari Banjar ke Ciamis tuh Panas banget Gue pulang-pulang itu Ya item banget Terus ngeluruh Pakai sabun Sampai Itu tuh Pakai batu juga Sampai-sampai ini Apa namanya Lecet-lecet Gitu Kebablasan Oke gue Palkir dulu ya Ops Oke Alhamdulillah ya Sampai juga Satu Dua Tiga Oke Dari sini Yuk Dari sini Dari sini Dari sini Dari sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati